Yang mirsa korban tewas tertimbun tanah longsor di Manado, Sulawesi Utara hingga minggu malam telah mencapai 17 orang. Enam korban penghuni di perumahan elit Citralen berhasil dievakuasi pada minggu sore. Korban lain berada di kota Manado, Minahasa dan Kepulauan Sitaro. Enam warga yang berada di perumahan elit Citralen, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara berhasil dievakuasi petugas dibantu warga pada minggu sore dengan menggunakan alat berat. Kiokli Alit Balita 4 tahun ini salah satu di antara 6 korban tanah longsor yang berhasil dievakuasi petugas dibantu warga setelah ditemukan di rumahnya yang tertimbun tanah longsor. Kedua orang tua Kiokli yaitu Franky Palit dan Eli Kawilarang turut menjadi korban. Mereka diduga tewas bersamaan saat bersiap-siap pergi ke kelenteng untuk ibadah Imlek. Tiga korban lainnya yakni dua orang kakak beradik, Laidi dan Rabda Oroh, serta seorang bertugas keamanan perumahan yang sedang membersihkan longsoran kecil. Rabda Oroh salah satu korban yang terjebit di reruntuhan peton akhirnya menghembuskan nafas terakhir setelah sempat bertahan sampai 5 jam di antara puing-puing bangunan rumah. Kedua orang tua korban Rabda Oroh terlihat syok dan menangis. Ibu ini menangis mengetahui anak-anaknya ikut menjadi korban. Seorang korban lagi ditemukan tanpa sengaja disamping rumah oleh petugas pencari. Korban langsung dimasukkan ke kantong mayat dan dievakuasi. Tak salah berapa lama kemudian ditemukan lagi jenazah seorang bocah perempuan di bawah reruntuhan petot. Kondisi korban yang berlumpur langsung dievakuasi petugas. Upaya pencarian jenazah masih dilakukan petugas dengan membuangkan bangunan rumah. Dan menggunakan ekskavator, semua bilik bangunan dirobohkan untuk mempermudah pencarian dan evakuasi jenazah. Tanah longsor dan banjir di Sulawesi Utara terjadi akibat hujan yang terus menerus dan membuat sungai Dano Tondano meluap. Dari data yang diterima badan penanggulangan bencana daerah di Sulawesi Utara, korban tewas akibat bencana tanah longsor di Sulawesi Utara berjumlah 17 orang yang tersebar di beberapa titik di kota Menado, Minahasa, dan Kepulauan Sitaro. Effendi Labenjang Pioh dan Roki Oroh melaporkan dari Minahasa, Sulawesi Utara.